Kita kalau ingin berbicara tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quranul Karim Itu tentu saja penjabarnya akan sangat panjang sekali Tapi intinya adalah kita harus menerima apapun yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya yang ada dalam Al-Quranul Karim Karena banyak orang hari ini yang tidak siap untuk menerimanya Bahkan mencoba untuk menta'wil-ta'wilkan sifat-sifat Allah tanpa ada alasan-alasan yang jelas dari Rasulullah SAW Hanya dengan satu alasan supaya tidak menyerupakannya dengan Allah SWT Banyak sekali ayat-ayat sifat yang ditakwilkan Kita kalau dalam ilmu kalam itu ada bicara tentang aliran-aliran teologi Aliran-aliran dalam akidah Dimana banyak muncul firkah-firkah yang meyakini berbagai hal dalam persoalan akidah Termasuk diantaranya dalam persoalan sifat-sifat Allah SWT Kalau kita mau ambil contoh umpamanya Ayat yang biasa dibahas Tapi kita memang wajib benar-benar meyakini apa yang ada pada ayat itu Allah bersemayam di atas aras Jangan pernah menganggap bahwa Allah itu membutuhkan tempat Dengan adanya ayat ini Allah membutuhkan tempat Itu salah Tak pernah ada satupun Rasul dalam hadisnya mengatakan Bahwa makna ayat itu adalah Allah membutuhkan tempat Tidak mungkin, mustahil Kenapa demikian? Karena Allah adalah khalik Dan khalik takkan pernah membutuhkan makhluk Lalu bagaimana maknanya? Pahamilah maknanya sesuai dengan makna yang zahir yang ada pada Pada ayat itu Ketika dikatakan Allah bersemayam di atas aras Tidak pernah ada penjelasan Nabi Apakah dalam bentuk duduk, bersilah, dan lain sebagainya Karena ada orang yang menafsirkan seperti itu Dan itu salah Maka kelompok mujassima, musyabbiha Yang menyerupakan Allah dengan makhluk Ditafsirkannya bahwa Allah itu duduk bersilah Sebagaimana raja duduk di singgah Di singgah sana Kita tidak bisa menafsirkan apapun dari ayat Al-Quran Kecuali dengan dalil-dalil penafsirannya Cara penafsiran ayat itu pertama dengan Al-Quran sendiri Itu cara menafsirkan yang paling tepat Tafsirul ayat bil'ayah Menafsirkan ayat dengan ayat Yang kedua menafsirkan ayat dengan hadis Yang ketiga menafsirkan ayat dengan akwalus sahabah Ketiga ini tidak ada kita temukan Perincian makna ayat yang tadi itu Tapi ada pula sekelompok orang yang Keinginannya sebenarnya sangat bagus sekali Agar tidak kita menyerupakan Allah dengan makhluk Maka dita'wilkanlah kata istawa itu dengan makna yang lain Yang juga tidak punya dalil secara sarih dari hadis Dan juga dari Al-Quran Al-Qurim Dita'wilkannya dengan istaulah Oh itu tidak mungkin Diartikan dengan bersemayam Itu artinya istaulah Istaulah itu artinya menguasai Kalau dita'wilkan maknanya menjadi istaulah Itu sesungguhnya jauh lebih salah lagi Karena istaulah itu artinya adalah Menguasai itu artinya adalah Menguasai setelah sebelumnya tidak dikuasai Umpama Indonesia dijajah oleh Belanda Itu istaulah namanya Jadi Belanda menguasai Setelah sebelumnya dia tidak menguasainya Sekarang pertanyaannya Apakah ada saat dimana Allah tidak menguasai aras Sebelumnya lalu Allah rebut Kemudian dia berkuasa Kan salah jadinya maknanya kan Maka takwil itu tidak boleh Kecuali ada dalil Karena takwil itu artinya adalah Memalingkan makna kata Dari makna zahirnya Dari makna asalnya Kepada makna yang lain Tapi bidalil Dengan adanya delil Kalau tidak ada Jangan coba-coba dita'wilkan Sama dengan menafsirkan hadis Rabu nayan zilu ila sama idun ya Pithzuluthi laylil akhir Rab kita turun ke langit dunia Di sepertiga malam Ada yang menafsirkan Menta'wilkan Itu yang turun bukanlah Rab Tapi adalah Rahmat Pertanyaannya adalah Apakah Rahmat Allah tidak turun Selain di sepertiga malam terakhir Bukankah dari pagi sampai pagi lagi Rahmat Allah itu turun Jadi ada kelompok-kelompok Firqa-firqa Dalam ilmu kalam Dalam persoalan akidah Yang memang kecundungan mereka Menggunakan akal dan logikanya Sebahagian ada tujuannya baik Agar tidak menyerupakan Allah Dengan makhluk Tetapi Perlu diyakini bahwa Diartikan istahwa Dengan bersemayam Itu bukanlah berarti Kita menyerupakan Allah Karena Allah sendiri Sudah mengatakan Allah tidak serupa Dengan sesuatu apapun Dan dia Maha mendengar Lagi maha Lagi maha melihat Cara pandang berakidah Seperti inilah yang ingin diluruskan Oleh agama kita Karena kalau seandainya Tidak diyakini seperti tadi Maka muncul keyakinan yang salah Bahwa Allah ada di Mana-mana Ini juga menghina Allah Kalau dikatakan Bahwa Allah ada di mana-mana Itu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Allah itu Aliun khadir Aliun hakim Maha tinggi Kalau dikatakan berada di mana-mana Dia tidak maha tinggi lagi Jadinya Apa arti maha tinggi? Yang paling tinggi Beralasanlah dengan ayat Wahuwa ma'akum aina makuntum Dialah Allah Dimanapun kamu berada Allah bersama kamu Ini cara bentuk penafsiran ayat dengan ayat Apa makna bersama disini? Apakah bersama disini maksudnya adalah Bersama secara zat Atau bukan zat? Karena kalau bersama dengan kita secara zat Salah dalam akidah Karena kita menghina Allah Kita ini kotor Allah itu suci Masa yang suci bersama kita Kalau dianggap bersama itu secara zat Maka bersama disitu bukan zat Dari mana kita paham? Dari ayat Al-Quranul-Kirim Ini namanya Tafsirul ayah bil-ayah Apa diantara ayatnya? Ketika Allah SWT Memerintahkan Musa dan Harun Nabi Musa dan Nabi Harun Diperintahkan Allah Untuk menemui Fir'aun Pergilah kalian berdua Menemui Fir'aun Berdakwah lah Karena Fir'aun itu sudah melembaui batas Sudah menjadi ta'ud dia Lalu di bawahnya ada apa kata Allah Inni ma'akuma Sesungguhnya saya bersama kamu berdua Asma'u wa'ara Saya dengar dan saya lihat Maka yang bersama kita itu sesungguhnya bukan zat Allah Tapi pendengaran dan penglihatan Allah SWT Sehingga dimanapun kita berada Tak mungkin tertutupi Dari pandangan Allah Apapun yang kita ucapkan Berbisik-bisik pun Tidak mungkin tersembunyi Dari pendengarannya Allah Maka kata Indi ma'akuma asma'u wa'ara Saya bersama kamu berdua Bukankah bersama kamu kata Allah Sama dengan tadi Dia Allah Allah yang bersama kamu Dimanapun kamu berada Bersama disitu Sifat Bukan zat Bersama disini Ilmunya Allah Pendengarannya Allah Penglihatannya Allah Allah tahu Dimanapun kita berada Itu yang bersama kita Genggam satu pasir Tahu tidak kita berapa jumlah pasir di tangan kita Tidak tahu Allah tahu tidak Tahu Siapa yang lebih dekat dengan pasir ini kita apa Allah Jadi ketika dikatakan Allah lebih dekat kepada hamba itu Bakal lebih dekat dari urat Nadinya sendiri Penglihatan, pendengaran, dan ilmunya Allah Itu yang dekat dengan kita Siapa yang lebih dekat dengan rambut kita ini Allah apa kita? Allah Dengan ilmunya Allah Dengan penglihatannya Ayat-ayat sifat Yang ada dalam Al-Quran Ini persoalan iman Ini persoalan keyakinan Terimalah ayat itu Yakinilah sifat-sifat Allah itu Tapi jangan pernah menyamakan Allah dengan Dengan mahluk Jangan pernah menyamakan Karena dia khalik dan Kita Makhluk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton